ya dia tanya dia 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 tanya dia 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 tanya dia semua ditanya dia yuk tanya dia tanya siapa tanya dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah hari ini aku mau jalan-jalan ke rumah temen aku sambil ngantar risolas pesanannya jadi untuk yang belum tahu aku tuh sebenarnya jualan risolas di atrisolas Mendares nah jadi aku mau nganterin risolas sekalian ngobrol-ngobrol sama dia ini kebetulan rumahnya deket banget sama rumah aku cuma beda dua blok aja kita satu komplek ikutin ya dan sampai cepet banget ya harusnya jalan kaki coba panas terus banget kalau jalan kaki lagi bulan aku rasa lumayan kan lelah Alhamdulillah sampai sampai di rumahnya Ciklah kita turun bawa risolasnya Assalamualaikum Camci Assalamualaikum Assalamualaikum hari ini Mamara sudah ada di rumahnya Ciklah ini adalah teman aku Ciklah jadi kita tuh sahabatan gara-gara suami-suami kita ya Cak kemenan kemenan jadi Adit sama suaminya Ciklah itu agangi itu udah teman dari SD jadi kita tuh udah kenal dari jaman pacaran ya Cak iya iya sudah jawabkan acara aku udah punya TAPA iya TAPA aku lanjut kecil berapa bulan, 8 bulan, 8 bulan, 8 bulan, 9 bulan nah hari ini main ke rumahnya Ciklah gara-gara nganterin risolas Ica pesen risolas jadi pelanggan sejati sediap aku bikin PO Pasibuli Pasibuli, Ica nah aku nganterin kesini karena kita rumahnya cuma beda dua blok aja nah sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sama Ciklah awalnya Ciklah itu adalah tamugari berapa tahun jadi tamugari? 6 kayaknya 6 tahun? 6 tahun? kalau sampai akhir 7 nikah aku banyak keputus jadi dari umur? nggak di satu masalah dari umur? selesai kuliah berarti 9 eh berapa tahun? 12 selesai kuliahnya nggak langsung sih maksudnya sempet SBGA terus kalau misalnya jadi kramugari nih waktu itu ini ada camci ada anaknya Ciklah ini camci camci lihat deh camci tuh lucu banget gendut putih lihat lucu banget waaay dia lagi ngacap-ngacap ya boleh oke bye-bye ini lucu banget nih camci deh ini mas kapai? yang terakhir orientai airline itu penerbangan kemana Cik Haji ya berarti udah berkelu dia elbak nggak? enggak oh gitu jadi saya pikir itu dia elbakan setelah jadi seberang jadi pamugari enggak nggak udah udah jadi pamugari udah jadi pamugari terus udah hijab besi dari tahun berapa kemudian? 2000 2000 sebenarnya masih buka tutup pas beneran ditutupnya itu 2015 2015 itu tuh Ica ini nggak sih emang pengen pakai hijab sendiri atau gara-gara pekerjaan? enggak karena waktu itu mama masuk ke rumah sakit jadi diri sendiri sih berarti ya dari buruh pas mama terakhir masuk ke rumah sakit yang terlalu jantung waktu itu selanjutnya pertama kali pertama dan cukup berat maksudnya lama di rumah sakit gitu sih dan pakai kerunung dari situ apa yang dirasain waktu itu akhirnya udah lah apa harus tadi dulu nih? lu sebenarnya nggak ngerti kan maksudnya kini perempuan ditanggung jawabannya kan sama ayah tapi ngeliat mama gitu kayak udah kalau misalnya ini mama terakhir kan masa iya kita apa masih nyumbang nanti kan mama diminta petong jawaban gitu kan masa masih nyumbang dosa dosa buat mama gitu sih awalnya banget awalnya banget sih terus pas pakai langsung pakai gitu aja atau masih ada tahap belajar-belajar nanti lepas lagi sempat nggak sih lepas muka sempat muka jadi sempat kayak pergi eh rambutnya bagus ya juga lagi sempat 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 nggak tutup jadi nggak nggak langsung banget apa sih lanjut ya nah udah selesai nih tadi camci minumnya ya sekarang lanjut lagi jadi ibu rumah tang saya dulu mungkin penghasilan jadi promogari kan besar terus meninggalkan semuanya meninggalkan semuanya berkorban kan itu kan salah satu pengorbanan rumah tangga bener nggak ya kan yang tadinya mungkin kita sebagai perempuan punya perempuan sendiri bisa jajan bisa pokoknya udah bebas lah gitu terus sekarang harus di rumah fokus sama anak apa sih yang jadi apa ya udah lah gue di rumah aja dan mamah juga sama dia juga jadi kalo ditanya kan aku orang keras ke tangga ini banget tapi kalo udah ausannya mamah baru bisa bisa menurunkan ego kayak nikah terus akhirnya mutusnya jadi rumah tangga ya baru mamah ini nikah juga mama yang mama yang disay jadi bukan dijodohin cuman kayak kita kasih propose di rumah ini suami lebih baik kalau udah jadi misalnya ada beberapa calon saat itu gitu cua juga terus mamah kelima gitu tapi bener kalo pilihan orang tua tuh ternyata bener terbaik terbaik ya insya Allah jadi babalah yang terpilih untuk kemenangnya ya karena ada anaknya karena ada anaknya jadi kita puji-puji bapanya jadi enggak lah babanya terbaik ya babanya terbaik ya yeay baba ini anak baba nih tuh anak baba nih aduh 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 jamci jamci mau ngomong apa? apa-apa-apa gitu ya lagi aktif aktifnya sebulan sebulan lagi belajar ngerangka tuh biarin aja di bebasin ya berantakin mamanya dikerjain dulu sama aku soalnya semarin itu Ica ini sekeluarga dapat cobaan lah ya kita bilangnya itu cobaan ya cobaan jadi Ica ini orangnya tuh salah satu orang yang parno sama sih sama aku ya Ca kita berdua tuh parno lebay lebay jadi kalo misalnya soal kebersihan itu ketat lah gitu ya termasuknya ketat lah nah terus akhirnya ada-ada pandemi ini kita tuh orang yang juga ketat sama protokol kesehatan tapi kemarin seorang yang ketat seperti Ica bisa akhirnya kena yang ketat aja yang ketat aja bisa kena covid tuh kayak nih ketat aja bisa kena covid sama Ica dulu Gani ya suaminya Ica belum ada hasilnya belum ada gejala juga belum ada gejala juga eh pernah demen gak ya cuma ada demen dulu ya semua demen oleh semua demen oh semua demen cuma dia canggih sama Aghani belum keluar Ica udah keluar dan harusnya masih positif dan Ica ini punya penyakit ada paru-paru sebelumnya punya homorbid namanya maksudnya ada penyakit bawaan paru-paru ada penyakit bawaan paru-paru itu bayangnya punya penyakit bawaan paru-paru dicampur covid gimana Ca di pengalaman di pengalaman jangan sampai waktu pertama kali ini pasal apa yang dilakuin enggak pasti belanya pertama kali aku pasti belanya semuanya mau prepare mau sering baca mau sering apapun artikel punya apa pasti belanya pertama yang pertama kalo mau nangis gak apa-apa nangis lagi dulu karena itu lumayan jadi apa ya enggak gak dikuat-kuatin yaudah nangis seharian tuh nangis bukan menyalahkan ya maksudnya sempet juga berantalan sama suami sebenernya keselokapannya sendiri sih cuman itu lah nanti timenya panik jadi kemana-mana hari pertama itu sih gak ada ngelakuin lokal apa berarti kan jadi agak ih kenapa sih bisa kecolongan gitu kan setelah satu tahun yang banyak ya satu tahun udah mulai hamil melahirkan beneran ketat kok udah setahun tuh kecolongan ya pasti yang pertama menyalahkan diri sendiri sih awalnya itu gak kepikiran covid awalnya itu memaham tinggi kayak kita ngeladang tuh 2-3 terus batuk berubah cuaca maksudnya masih berubah cuaca karena kan kita sangat percaya diri orang selalu luar rumah kok gak banyak-banyak 2 hari kemudian waktu jener kabel terabat ada yang positif dan dia baru datang ke rumah barulah oh ini kayaknya covid karena memang si batuk dan lain-lainnya tuh beda dari biatanya jadi ada ada tamu datang ke rumah dan saat itu belum tau oke tapi sudah sudah ada gejala sudah ada gejala jadi ada tamu datang ke rumah dan sudah ada gejala dan gak enak badan tapi tetepnya ke sini terus ternyata pas beberapa hari kemudian besoknya langsung besoknya 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 di cek besoknya di cek jadi langsung itu curiga iya karena kan cuma jadi demam itu 3 hari setelah hari minggu pokoknya sesuai lah sama yang udah ada di gejalannya hari keskian keskian tuh memang demam itu ada 1-7 hari dari kontak kontak langsung rasanya itu dulu ya rada demam sih pasti demamnya langsung tinggi langsung tinggi langsung tinggi waktu itu 39-48 itu tuh makanya sesuanya ngeberedain waktu itu gitu ya selesanya batuknya demam itu biasa banget gitu sama kalau biasa sih sakit yang gorokan juga udah biasa banget terus jadi untuk ngebedain mana covid makanya cuma test itu jadi kan dia nih dari mulai lahir pokoknya maksudnya belum pernah berpisah sama sekali satu kecuali mandi kali ya dan karena dia bayi tandem nih yang gak kenal sama gak terlalu lorak sama nenek atau ada yang lain buat dia juga datasi tiba-tiba harus pisah sama ibu juga sama asih kali ya karena kan dia masih DBF juga drama disitu juga kebetulan si suaminya jual disibuk banget jadi kondisi badannya lagi gak fit megangin anak dia juga yang aktif banget lagi yang aktif banget karena bukan bayi yang tinggal tidurin yang aktif banget terus saat itu juga mungkin dia udah mulai kerasa gak emas ya karena rewalnya tuh beda dan biasanya ya rewalnya rewalnya dia ingin punya stres bapaknya suka sama kerja jadi katanya semalaman mereka sampe gak tidur ya karena anaknya sampe gak tidur jadi icanya gak siang sama suami sama anaknya dibawah bapaknya juga pusing urusin anaknya gak biasa kan laki-laki kan gak biasa ngurus anaknya orang udah pernah beca mau prepare mau tipik ke orang hati-hati semua pasti gak ada yang siap ya ya oh iya lah terus akhirnya tanggal 16 ke rumah sakit ke rumah sakit tapi rumah sakitnya di bandung jadi kan kita tinggal di beda ini nah ica tuh lebih mulai ke bandung karena di sana banyak lu udah ya ica iya jadi masih mikir kalau si bayi ini gak kena karena bayi itu ini lebih bagus jadi masih sakit tangan yang gak kena bisa ikutin kalau di bandung gak oke canci gak oke ini wah canci men kita lucu banget nah ica akhirnya kan rumah sakit nih apa yang memutusin udahlah kita ke rumah sakit aja gak kuat gak kuat sepak ada sesak sesak nafas terus nyari dada nyari badan badan tuh kayak ditusuk-tusuk kayak ditusuk-tusuk apa namanya kayak tusuk-tusuk kaca atau jarum gitu semua seluruh badan dan memang sakitnya tuh ee sakitnya emang gak pernah ngerasain sebelumnya gitu misalnya oh kalo pilep tuh rasa begini kalo tipe jadi gak gak familiar gitu ya gak familiar makanya walaupun aktitu hasilnya belum keluar udah emang sangat yakin ini kayak covid deh soalnya aneh 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 semua yang kita baca di apa ya akun-akun yang nge-share soal covid tuh disitulah videoannya terus milih rumah sakit minapaster ya dia yang dicari orang-orang mama iman mana itu yang operasible dari sana cepet gak dapet kamarnya cepet diproses udah disediain jadi oh karena udah di inti jadi dari sini tuh beruntung banget dari sakin banyak pasien tuh gak dapet kamar aku suka banget denger denger bahkan mertuan sakit aja ca waktu itu kan mampu sakit yang hidup itu ya nah itu susah banget cari kamar karena harus test covid dulu apa dulu segala itu ribetnya tapi ca gak ya alhamdulillah lah itu sih dari semua ujiannya tuh mudah banget dibagian rumah sakit nah anehnya adalah suaminya cika yang tiba-tiba juga harus dari awal harus dari awal jadi awalnya itu dia mesti kayak kebayang masih nyetir denom posisi dia udah di jala itu udah demam jadi dia di demam dia di demam terus camci di camci di camci di belakang belakang sama camci oh itu udah resikanya camci udah mau kena gak kena udah udah pastrak ya kaya sedih tuh yaudahlah yaudahlah tiga nya kena iya gimana anaknya juga meluk terus mau gendong terus udah bingung udah sumpah nyusuin pakai APD juga gak berhasil anak 8 sebulan semua ditarik udah nyusuin APD ribet banget caranya kan langsung baca tuh eh langsung konsul sebenernya gak apa-apa sih kalau gak pakai APD kalau kita gak yakin benerlah baju kita bersih tapi berhubung gak yakin maksudnya ini entah habis bantu atau apa terus cari APD di online tadi gue gue bilang ke temen yang ini yang ini yang ini yang ini nah terus bapak masuk ngantrin awalnya ngantrin tapi kondisi dia memang sudah gak bagus maksudnya datang ke ruang sakit itu rumah tinggi sudah berjalan dari ini si dokternya sudah nanya bapak kotak kan berarti sama ibu terus yaudah bapak ini pas di cek di cek ke darah semua udah bapak harus pulang harus ikut udah lewat juga nah yang sedih adalah karenci harus sendirian harus sendirian karena dia itu sudah di cek eh sudah iya sayang sudah swab tapi hasil belum keluar hasil belum keluar karena untuk anak kecil itu gak semudah kita orang dewasa gitu kemarin juga ngeceknya tuh di light khusus anak oh jadi beda beda eh jadi gak semua light menyediakan light khusus anak yang khusus anak ini seandainya si anaknya gak mau di dari hidung atau dari mulut kan susah kan gak semudah kita di dewasa dia bisa dari anus anus dari anus camci dari anus nah untungnya dia masih mau akhirnya dari mulut dan hidung pinter ya camci hebat ya yeay gil belum main lagi iya boleh main lagi boleh camci ya kenapa sih namanya camci kenapa sih namanya camci namanya tuh muhammad caster dan jamin gak gila banyak banget itu kalau ujiannya menulis namanya kemaca nanti di ini jadi muhammad c b c bm jadi camciho itu tau gak merek baju namanya cio ada-ada pokoknya pernah dikasih baju sama sekupu mereknya cio jadi kan itu ada pilihan cio atau c h i e o c h i e o mangil cio cio si camci itu gendut cio dia tuh cembil sebenarnya memang cembil tapi kalau kita mangil cem cem kayak ke ke baji gitu masalah cem cem gila jadi cam 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 itu gendut cio itu bajunya hahaha creatif creatif ya cio ini pernah ganti-ganti kan waktu itu sama panggilannya ganti ya banyak dia sampai sekarang panggil aja ganti-ganti ganti-ganti jadi ciklah ini kalau mangil suami sama rambut tuh ganti-ganti gimana mood iya dan yang nanti cuma dia doa yang nanti cuma dia doa dan dulu jadi kalau misalnya ya dulu kan kalau orang tuh mangil pasangan gitu ay apa sayang cinta jadi pasti nyari sesuatu yang cuma kita aja nanti jadi biar gak salah juga ya car biar gak salah ya kalau misalnya ayam mana kalau misalnya ada dua yang satu malam siapa gak ada yang dua tadi bukan pilihan dua-duanya kan enggak dari ratoan misal ini cuma misal nah terus gitu lanjut ya terus masuk ke helminapasten langsung dapet kamar karena udah di di bukit ini di bukit ini di bukit ini terus akhirnya babak masuk di lalu juga kata dokter apa tuh kan waktu itu di swab ulang tapi kan hasilnya gak bisa langsung tapi dari itu dari itu udah parah saya hasil darah 100% terus deman tinggi memang harus langsung di isolasi apa di isolasi tapi beda banget cak beda banget karena yang satu kan udah confirm misal aku udah positif babak ini sebetulnya masih negatif hasil pertama itu negatif sebelum masuk ke rumah sakit saat kami sebelum masuk ke rumah sakit itu dia ngegatif negatif terus langsung akhirnya menyerah kancam sama kak Ita karena kak Ita kan naket jadi maksudnya dia nonggok gimana caranya prosedur protokong soalnya waktu datang dulu udah pake oh kak Ita kan udah pake kita juga takut kalau misalnya harus nyerahin anak kita yang kemungkinan positif ke orang yang pengen terus aku punya pengalaman ya jadi ada temen dia Covid dan dia tuh ngerasa dicowin orang-orang dia ngerasa benci sama dia dan gak mau lagi deket sama dia padahal kan mungkin secara manusia kita kan sebagai manusia pasti menghindari sesuatu yang buruk gitu ya apalagi Covid ini kan bukan main-main taruhannya nyawa terus jadi Covid ini tuh banyak yang memecah belah orang gitu loh iya jadi yang sakit merasa gak dipenetikan iya baper karena ngerasa sendiri kan jadi ngerasa kayak gak ada yang ditulis dan yang sehat juga gak mau gak mau ya maksudnya menjagain oh kok kamu ngomong aja kok ngomong aja ngomong aja ngomong aja ngomong aja ngomong aja ngomong aja kenapa ya mamah itu cerita jadi hot ini nyaw jih sebetulnya waktu itu tadi juga belum siap even pake APD tidak mempersiapkan diri untuk bawa maksudnya bayi yang kemungkinannya besar banget bawa dia terpapan namanya sama orang kuliah terlukan tapi waktu itu nanti susternya bilang bu ya ini anaknya bawa pulang sama siapa ya sama ibu oh maksudnya saat ini juga tete mungkin bingung juga bingung juga nah itu kan maksudnya nah ini lah ya kita gak boleh baper karena coba kita balikin kondisinya kita jadi kakaipan betul dan covid ini belum ada obatnya kalau itu harus gimana bagaimana semua gak dari siap iya bener tapi pada saat itu sakaipan dengan berbesar hati ya udah bisa lah bawa ya soalnya kan siapa ya sama anak kecil ya itu kenapa ibu misui anak kecil itu termasuk ke dalam kategori resiko tinggi karena pada saat mereka kena itu gak ada yang siap siapa yang mau pegang anaknya iya bener anak anak suspek bedanya sama anak biasa bisa kita titipin termasuk kenapa pada saat kita kena di rumah tuh banyak orang nawalin ayo diantar ya gak mungkin kita minta tolong ah kita bingung itu mau nolongnya ingat apa yang aku bisa tolong ingat lah ingat 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 karena kita harus menstop masalahnya di keluarga kita jadi gitu ya viewers semua yang di rumah jadi kalau misalnya yang kena covid ya berbesar hatilah untuk nyelesaikan itu sendiri sama yang gimana ya mau gimana kita minta tolong kita gak bisa nonton untuk perhatiin kita secara fisik gitu iya pertolongan bisa lah doa gak cuma harus datang ngebantuin nantar maksudnya kalau iya kita masih bisa kalau ini harus sampai isolasi diri pada saat kita salah satu dari anggota keluarga tuh ada yang confirm yaudah langsung tutup celas maksudnya keluar dari pintu di waktu itu gak dari pintu yaudah langsung masuk mobil jadi yang infection tuh mobil rumah pada saat itu kan kita tuh misi bensin aja gak berani pada saat ke rumah sakit bensin tuh gak habis serius karena takut jadi karena dulunya pano dulunya lebay kita tahu mungkin ke panoan orang lain bahwa kita turun ke pom bensin misal kita gak pegang tuh tapi kita kan bayar eh bener ada buka kaca itu udah ini ya kontrak fisik ada ATM yang kita pegang gak tau apa walaupun suami pada saat itu statusnya mesti negatif tapi kan dia barangan kita yang positif enggak bensin abis bagus sih pemikirannya itu tuh bagus banget mungkin ada beberapa orang gak sih yang udah kena ah udah itu gak kepala kalau misalnya cuma pengisi bensin mungkin ada yang punya pemikiran tinggi ada tapi mungkin biasanya mungkin orangnya gak berbeda karena dia gak akan pada saat kayak kemana tuh kita mengalami sesuatu yang gak pernah dibayangkan sebelumnya seseram itu yang tiba-tiba kita harus pesisat dengan sakit banget udah kayak hari itu sebenarnya alas dari kenapa ke Bandung juga udah gini kayak gini kalau misalnya meninggal kemakamannya ini pasti ada sesuatu tapi kan at least di tahun kelahiran gitu terima kasih 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 terima kasih